Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang tidak berfungsi Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat pengingat pada kalender di handphone Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi penyebab keyboard di laptop kita itu tidak berfungsi Ada dua ya, bisa dikarenakan software dari laptop kita Atau memang hardware fisik dari laptop kita ya teman-teman yang rusak, yang bermasalah Jadi untuk cara mengatasinya, untuk masalah software teman-teman bisa pergi ke bagian device manager di laptop teman-teman Selanjutnya disini teman-teman langsung cari aja keyboard Nah ini keyboard ya, kita klik disitu Lalu teman-teman pilih pada salah satu ini Pada salah satu device Lalu teman-teman klik kanan Setelah itu teman-teman bisa langsung update drivernya Lalu teman-teman pilih search automatic for drivers Kita tunggu disini sedang loading Jadi disini kita mengupdate device drivernya ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung kembali Lalu teman-teman browse my computer for drivers Setelah itu teman-teman klik let me pick from a list Lalu teman-teman klik pada drivernya Setelah itu teman-teman bisa langsung klik next Nah ini sedang menginstall ya teman-teman Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung close Teman-teman bisa langsung tutup ya untuk disini Nah teman-teman bisa langsung klik yes Disini kita diminta untuk merestart komputer kita ya teman-teman Kita klik yes Ini langsung sudah terrestart Saya skip tadi teman-teman Dengan begitu teman-teman bisa coba kembali Apakah laptop teman-teman keyboardnya sudah bisa digunakan atau belum Jika sudah bisa artinya memang permasalahannya dari drivernya, dari softwarenya Jika tidak bisa maka salah satu cara mengatasinya Yaitu teman-teman bisa dengan mencek pada keyboardnya ya Pada hardware dari keyboard teman-teman Mungkin disitu terlalu kotor atau memang ada kesalahan disitu Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi keyboard yang tidak berfungsi di laptop Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengaktifkan Premiere Video Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Sampai jumpa